Bikin cakwe yuk Nah untuk bikin adonannya itu ada tepung terigu, baking powder, baking soda dan juga garam Kemudian aku tuangkan air dan juga 1 butir telur kecil Dan juga gula pasir 1 sendok teh Tambahkan minyak goreng sebanyak 1-2 sendok makan Kita aduk sampai rata aja ya, gak perlu sampai kalis elastis Didiamkan selama 30 menit Setelah itu kita pukul-pukul Dan diulen perlahan Ingat jangan sampai kalis elastis Istirahatkan lagi 30 menit Lalu lakukan hal yang sama seperti yang di awal tadi ya Lalu siapin wadah, oles dengan minyak goreng Taruh adonan cakwe nya, dibalurin minyak Kemudian tutup dengan plastik Setelah itu didiamkan selama 2 jam ya Di suhu ruangan Setelah 2 jam ini aku pipihkan menggunakan rolling pin dari stain cookware Potong seperti yang ada di video Setelah itu dipotong lagi tengahnya, direkatkan atau ditimpa Nah kalau udah disatuin kayak gini, ambil sumpit buat di tekan tengahnya Digorengnya itu harus dengan minyaknya panas dan ditarik ya, seperti yang ada di video Disini aku pakai pennya stain cooker lagi Kemudian kita goreng sampai kecoklatan Ya kan, mantep jiwa Gampang asal ada kemauan bahan ya Bener banget tuh kata komen-komen yang di video kemarin Ini enak banget karena aku suka dan kamu pasti suka Terima kasih